Hai hai semuanya ketemu lagi ya kita mau ke TK yang baru kita hari ini mau main clay kita perlukan yang clay yang ini loh guys yang satu pak misata udah kasih ya satu pak ini ada tiga ada tiga pisau tiga molding yang molding tools lah namanya kemudian ada 12 warna ya ada biru ada ungu ada coklat putih dan yang paling banyak sih warna pink ya pertama-tama yang harus kamu perhatikan adalah oke yang kita perlukan dulu deh kita perlu warna biru dan hitam dulu pastikan alasnya itu apa aja yang penting bukan kertas atau kain nah ini misata aja pakai kertas tapi dilaminating aja sudah cukup ya yang pertama-tama misata akan ambil sedikit dari warna biru ya sedikit dari warna biru dan yang kalau harus kamu perhatikan adalah yang pertama-tama eh bentuk apapun mau di shape apapun dia harus bentuk bulat dulu ya kalau udah dibentuk bulat dia bisa dengan mudah kita bentuk apa aja ya kayak ini misata akan bulat-bulat warna biru Oke di bulat-bulat warna biru pokoknya inget ya semua bentuk itu dimulai dengan bulatan dulu kalau misalnya udah bulatan ya sisanya udah pasti gampang lah di shape mau jadi mau jadi lonjong mau jadi stick itu semuanya bisa ya misata akan buletin satu yang besar banget ya nggak besar banget sih jadi ukurannya itu kira-kira satu buku jari gitu satu jari gitu ya satu buku jari gitu jadi jangan terlalu besar jangan terlalu kecil juga ya kamu perkirakan kalau terlalu besar nanti clay nya tidak akan cukup untuk buat empat empat misata ya kita perlukan empat diorama jadi diorama itu kayak kamu terserah mau bikin apa binatang temanya mobil makanan boleh mau misalnya mis saya mau alat-alat makeup boleh enggak kalau itu udah advance ya guys kalau misata sendiri misata lebih demen kalau lagi main clay art itu dengan binatang karena dia sangat-sangat mudah dibuatnya dan juga variatif banget bisa kura-kura bisa babi kalau misata akan bentuk empat ya Nah ini misata udah yang pertama besar bulatannya kemudian yang lain itu kecil-kecil tetapi besarannya sama guys ya besarannya sama jadi kalian bisa perkirakan mau mau sebesar apa tetapi yang satu bulatan besar kemudian yang bulatan kecil-kecil itu kira-kira enam sampai delapan nah ya kalau misata bikin delapan dulu deh nah siapa yang tahu misata mau bikin apa Ayo 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 Oke perhatikan dulu ya sementara Hai 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 saya Hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya warna yang kita perlukan adalah pink ya kamu boleh pilih pink yang mana aja pink muda, pink tua atau yang pink paling muda kamu boleh pakai selamat menikmati selamat menikmati oke setelah itu mie stata akan gulung-gulung kecil ya tipis dan mie stata akan bikin lingkaran seperti ini tebak ini untuk apanya tebak-tebak dulu ya oke ini untuk mulutnya karena bibir oktopus itu emang sedikit monyong ya bukan monyong maksudnya seksi gitu nah ini mie stata akan bikin untuk bibir oktopusnya sendiri nah seperti ini ya oke nah bagus oke kalau sudah shape-nya sudah ini misalkan tempelkan 1, 2, 3 nah ini kenapa videonya misata tidak ada yang dicepetin ya karena emang proses untuk membuat clay itu tidak bisa cepat jadi step by step kalau yang mau ikutin mis boleh gak mis? boleh banget ya kalau emang tidak ada inspirasi kamu boleh ikutin seperti mis tetapi yang bagus ya the best yang the best oke selamat menikmati 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 mau bikin apa aja dimulai dengan dimulai dulu dengan bulatan kalau sudah bulatan sudah deh enak ya jadi kalau sudah bulatan nanti kita mau bikin kaki-kaki kecil dan abis itu kita oke lah pokoknya kita lihat aja di video ini selamat menikmati 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 selamat menikmati